Halo Samurayan, kembali lagi di channel Samurai Korobusi Indonesia Nah kita lanjut nih dari video sebelumnya nih Kita bahas tentang Epoxy 204W ini Nah kita lihat nih setelah kita diamkan selama 1x24 jam Nah ini dia hasilnya guys Nah jadi seperti ini guys Media yang sudah kita Epoxy 204W Terlihat tidak ada keriting nih guys Jadi aman banget tuh menggunakan Epoxy 204W ini Dan yang kedua sudah bertektur halus ya guys Kita lihat pada media ini Dan jika kalian merasa kurang halus Nah kalian juga bisa amplas kembali tuh guys Pakai amplas ukuran 1000 atau 1500 Nah jadi guys Epoxy 204W ini Bisa banget nih dipakai di media Yang sudah pernah di repaint sebelumnya Nah sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan Dari postingan yang ini nih guys Q&A dari Instagram Nah ada lumayan banyak juga nih guys Yang bertanya tentang Epoxy 204W ini Perlu diampas lagi gak nih Ini abis Epoxy 204W Jadi bisa juga di amplas tuh guys Dan amplasnya pakai ukuran 1000 ya Atau amplas halus Nah terus ada yang nanya lagi nih Cek harga min Nah untuk harga Epoxy 204W bisa full body halus Motor bit gak min Nah jadi satu kaleng Epoxy 204W ini Bisa nih guys untuk full body halus motor bit ya Jadi aman banget nih guys Nah ada lagi nih Min katanya kalau warna solid gak perlu pakai dasar lagi ya Nah bener banget tuh guys Jadi untuk warna solid seperti merah Jadi bisa langsung laik ke warna inti Jadi dari Epoxy ke warna inti lalu ke clear Jadi sudah mengurangi satu tahapan tuh guys di warna dasar Nah ada lagi nih bedanya apa min sama Epoxy 204W yang biasa selain warna Nah jadi bedanya dari selain warna itu teksturnya guys 2K04W ini sudah halus dibanding sama 2K04 Terus Epoxy 204Wnya bisa nutup baret-baret sama lecet gak min Jadi Epoxy 204W ini bisa tuh guys untuk menutup baret-baret halus ya Tidak bisa menutup untuk baret-baret yang dalam tuh Nah kalau untuk baret-baret dalam bisa pakai dempul solusinya Nah itu dia guys Terima kasih banget nih yang udah bertanya di Q&A di Instagram ya Nah kalau masih ada yang kurang jelas Bisa langsung ditanya di kolom komentar di bawah ini nih guys Terima kasih yang udah menonton Jangan lupa tuh guys Di like, di komen, di share, dan di subscribe ya pokoknya Ingat ya semprot Ingat sangguran